Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Zahra, disini saya akan membuat tunat. Dan inilah bahan-bahannya. 4 sendok teh garam, 1 sendok makan ragi, 250 gram tepung terigu protein tinggi cakra kembar, 2 koning telur, 130 ml susu UHT dingin, 30 gram gula pasir, dan 40 gram margarin. Tahap pertama yaitu, masukkan tepung terigu, gula pasir, ragi ke dalam adonan, setelah itu kita aduk sampai rata. Setelah rata, kita masukkan 2 koning telur, dan susu cair dingin ke dalam adonan tadi. Setelah itu kita mixer sampai adonan setengah kalis. Adonan setengah kalis, kita masukkan margarin dan garam. Kemudian kita mixer kembali sampai kalis. Setelah itu kita uleni pakai tangan, hingga adonan kalis elastis ya guys itu. Adonan tidak lengket, dan ketika ditarik, adonan tidak mudah putus. Nah, ini dia penampilan adonan yang sudah kalis ya. Selanjutnya, adonan dibagi menjadi kecil-kecil. Kemudian adonan dibulatkan sampai permukaan, semuanya itu mulus. Setelah mulus, adonan disimpan di atas loyang yang sudah ditaburi sama tepung terigu. Biar adonan itu tidak lengket ke loyang atau nampan. Terus lakukan kembali, maksudnya itu dibulat-bulatkan, hingga semua adonan itu selesai. Setelah adonan sudah dibulatkan semua, adonan ditiamkan selama 30 menit. Dan adonan ditutup dengan plastik atau serbit ya. Terus kita lihat dan kita amati apakah adonan bisa mengembang dengan baik atau tidak. Selama 30 menit itu. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Setelah didiamkan selama 30 menit, ternyata adonannya itu bisa mengembang dengan baik itu bisa jadi lebih gede dari adonan sebelum didiamkan. Ini penampilan adonan yang sudah didiamkan selama 30 menit, kalau plastiknya itu sudah saya buka. Kemudian, adonan dilubangi dengan adonan atau dengan apapun, sehingga adonan tengahnya itu bolong. Ini donat ketika digoreng, ini donat setelah digoreng cantik-cantikan, ayo kita review donatnya. Rasanya manis, terus juga empuk, nggak padet. Ngembangnya juga banyak. Saya akan membahas hasil dari pembuatan donat yang saya dapatkan. Berdasarkan Arif et al. 2018, donat merupakan makanan ringan yang berbentuk bulat berbahan desa terigu dan proses memasaknya dengan cara digoreng. Berdasarkan Lestari 2011, ternyata parameter kualitas donat yang baik meliputi warna, aroma, rasa, dan volume pengembangan, serta harus memperhatikan keseimbangan antara kemampuan menghasilkan gas dan kemampuan dalam menahan gas selama fermentasi. Berdasarkan Fajri et al. 2018, tekstur donat yang halus, empuk, dan memiliki banyak pori-pori dipengaruhi oleh lama fermentasi dan pori-pori yang dihasilkan. Semakin banyak pori-pori, maka donat semakin empuk. Pori-pori diporong oleh dari gas CO2 yang dihasilkan dari fermentasi ragi, di mana di dalam tepung torigu mengadung gluten yang memiliki sifat elastis yang dapat menahan gas ketika proses fermentasi, sehingga gas CO2 tidak keluar dan adonan menjadi mengembang. Berdasarkan Suprapto et al. 2012, aroma dari donat yang khas donat dipengaruhi oleh jenis bahan yang digunakan, media penggorengan, dan lama penggorengan. Dalam proses penggorengan, terjadi pengurangan kadar air yang digandikan oleh minyak yang dapat menghasilkan perubahan organolektik, dan aroma tersebut dihasilkan dari senyawa volatil yang berasal dari senyawa aromatik. Berdasarkan Triana et al. 2015, rasa donat yang normal yaitu manis, tidak ada rasa terigu mentah, dan tidak ada rasa pahit, di mana rasa manis ini disebabkan oleh kandungan gula yang ditambahkan pada proses penggorengannya. Donat yang setelah digoreng memiliki warna coklat keemasan. Berdasarkan Bardi Yati et al. 2015, donat berwarna coklat keemasan dipengaruhi oleh proses penggorengan, karena adanya reaksi antara gula pereduksi dengan asam amino yang menyebabkan terjadinya reaksi maillard. Namun, setelah dipotong, warna donat bagian dalam berwarna lebih kuning, karena berasal dari warna alami kuning telur. Donat yang sebelum dan sesudah penggorengan akan mengalami pengembangan. Berdasarkan Supriyadi dan Pang ST 2014, ternyata ukuran donat yang sebelum dan sudah penggorengan dapat mengembang disebabkan oleh jumlah ragi dan gluten. Tepung terigu yang digunakan yaitu tepung terigu protein tinggi cakra kembar, di mana semakin tinggi kandungan protein yang terkandung dalam tepung terigu, maka semakin besar jumlah gluten, sehingga akan menghasilkan produk yang lebih lembut dan mengembang, karena di dalam gluten terdapat gliadin. Berdasarkan Claudia et al. 2015, ternyata lecitin pada kuning telur memiliki daya pengemulsi, di mana kuning telur berfungsi untuk memperbesar volume, memperbaiki tekstur, dan menambah protein, sehingga dapat memperbaiki kualitas pada donat. Pembuatan donat menggunakan ragi fermipan. Berdasarkan Azizah et al. 2012, ragi fermipan yang digunakan dalam pembuatan donat berfungsi untuk mengembangkan adonan, karena mikroba sakaronis S.R.V.C.A.E. yang terdapat pada ragi fermipan dapat memetabolisme sumber gula dan menghasilkan gas CO2 selama fermentasi, sehingga dapat mengembangkan donat. Jumlah ragi yang digunakan dalam pembuatan adonan sebanyak 1 sendok makan. Berdasarkan CITEPUL 2019, ternyata jumlah takaran ragi dapat memengaruhi pengembangan adonan. Semakin banyak jumlah ragi yang ditambahkan, maka semakin tinggi produksi CO2, sehingga adonan memiliki daya kembang yang juga semakin tinggi, dan donat yang dihasilkan akan semakin tempuk. Berdasarkan Sadiah dan Kristiastuti 2014, ternyata adonan donat yang diuleni bertujuan supaya adonan dapat tercampur dengan rata dan menjadi kalis, sehingga adonan tidak lengket dan mudah untuk dibentuk. Adonan yang telah kalis didiamkan selama 30 menit untuk difermentasikan. Berdasarkan Pusuma et al 2018, proses fermentasi dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan alkohol dan gas CO2, supaya adonan dapat mengembang dengan sempurna. Adonan donat yang difermentasikan ditutup dengan menggunakan plastik. Berdasarkan Asyari et al 2016, ternyata adonan yang ditutup dengan plastik selama fermentasi bertujuan untuk mencegah terjadinya penguapan, sehingga hasilnya tidak kering. Proses fermentasi tersebut dilakukan di suhu ruang. Berdasarkan Yana 2015, suhu dapat memengaruhi proses fermentasi. Semakin panas suhu sebuah ruangan, maka proses fermentasi dalam adonan donat semakin cepat. Dan selama peragian, adonan akan menjadi lebih besar dan ringan. Kesimpulan, hasil pada perlakuan 1 sendok makan ragi dengan 1 kali fermentasi di suhu ruang, memiliki hasil yang lembut, pori-pori kecil dan beberapa aspek yang kurang, yaitu bagian dalam warna kuningnya kurang merata. Sehingga perlakuan terbaik pada perlakuan 1 sendok makan ragi dengan 3 kali fermentasi di suhu ruang. Rena memiliki ciri-ciri aspek aroma yang lebih khas donat dan warna kuning bagian dalam merata dibandingkan dengan perlakuan ini bahkan perlakuan yang lain. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba! Terima kasih sudah menonton!